Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berencana akan mengubah status Batam yang semula sebagai Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone menjadi Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. Terkait kebijakan tersebut, hingga hari ini, 13 Juli 2018, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Provinsi Kepulauan Riau menolak kebijakan tersebut akan terus memperjuangkan status FTZ. Bahkan menjadi FTZ+, sebab status FTZ berlaku menyeluruh dan lebih cocok untuk mendukung gairah usaha. Ketua Apindo Kepri, Cahya, mengatakan pengusaha meminta agar status FTZ Batam tidak dicabut dan ditransformasi menjadi KEK. Jika pemerintah ingin memberikan bonus atau insentif untuk investor, maka bisa ditambahkan menjadi FTZ+. Pengusaha dan masyarakat umumnya kecewa karena keistimewaan Batam dengan penghapusan PPN dan PPN-BM yang telah diperjuangkan pengusaha akan dicabut lagi. Nah, buat kami memajukan Batam itu salah kalau dijadikan KEK gitu loh, malah salah gitu loh. Malah kita pikir FTZ sudah terbaik, kalau seandainya pemerintah mau memberikan fasilitas-fasilitas lain, seperti tax lawan, tax solid, segala macam, bisa saja dijadikan namanya semacam FTZ plus-plus gitu loh. Sehingga tidak mengorbankan FTZ yang ada saat ini. Ini yang saat ini kita lagi berjuangkan gitu loh. Tidak hanya sebatas menolak KEK, sebagai langkah nyata pengusaha telah membentuk tim revitalisasi dan optimalisasi FTZ yang akan mempersiapkan kajian-kajian hukum dan lainnya. FTZ yang telah diterapkan sejak tahun 2007 memiliki empat kelebihan yang tercantum dalam undang-undang tentang pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Di antaranya yaitu bebas PPN, bebas PPN-BM, bebas biaya masuk dan bebas biaya keluar. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih.